Hai teman-teman ketemu lagi bersama Suki tutorial di kesempatan kali ini aku akan membuat alat dari dua bahan utama ini step-up 400kv dan baterai lithium nanti alat ini akan menjadi alat multifungsi bisa untuk center dan bisa untuk jaga diri karena disini aku menggunakan baterai lithium yang bisa di charger ulang jadi akan lebih komplit disini aku melengkapinya dengan modul charger TP-456 yang aku pakai ini yang plus protect untuk saklarnya disini aku menggunakan dua saklar dua saklar on off untuk center dan untuk pengaman step-up 400kv dan satu buah saklar tekan yang aku pakai saklar tekan seperti ini selain bahan-bahan ini nanti masih ada bahan-bahan yang lainnya seperti lampu untuk center dan kabel-kabel untuk perakitannya dan untuk covernya untuk wadahnya aku menggunakan bahan pipa pvc yang aku pakai ini pipa ukuran dua in yang sudah aku bentuk seperti ini untuk panjangnya 9 cm saja sudah cukup disini akan aku beri tanda untuk penempatan saklar tekan nantinya akan aku lubangi untuk saklar tekannya aku tempelkan terlebih dahulu pada modul step-up dan kabel merah kabel positif aku solder pada kaki saklar dan kaki satunya aku beri kabel yang nantinya menuju ke saklar on off agar lebih kuat disini aku beri lim tembak untuk baterai litium disini aku tambah kabel dengan warna berbeda agar mudah untuk menyesuaikan positif dan negatifnya untuk modul step-up tadi karena posisinya sudah seperti ini tinggal kita pasang saja kita paskan pada lubang saklar tekannya mungkin penempatannya agak sempit tapi memang seperti ini agar tidak mudah goyang pastikan posisinya pas lalu beri lim tembak agar tidak bergeser lalu untuk baterainya setelah posisinya pas beri lim tembak lagi untuk kapasitasnya terserah lebih besar lebih bagus lalu disini aku siapkan dua potong pvc untuk tutup atas dan bawah lalu dua pasang baut dengan ring yang aku pakai ini ukuran M6 panjangnya kurang lebih 7 hingga 10 mili yang ujungnya sudah aku runcingkan nanti akan aku lubangi dan aku posisikan seperti ini dan nanti di bagian bawah ada lampu aku pakai lampu HPL bisa kalian lem menggunakan lem G atau lem Korea jangan memakai lem dembak karena ini nantinya menimbulkan panas untuk tutup bagian bawah nanti ada dua saklar nanti juga dilengkapi satu lampu indikator lalu untuk lubang modul charger dan hasilnya seperti ini dua kabel out dari step up hubungkan pada baut yang sudah ada pada tutup atas cukup dikencangkan nanti sudah tercepit setelah seperti ini wajib kalian lumuri dengan lem lembak agar tidak terjadi kebocoran tegangan agar tegangan bisa keluar di ujung baut bisa kita tutup dan kita lem untuk bagian atasnya disini untuk lampu indikator perlu aku tambahin resistor disini aku tambahin resistor 470 Ohm kalian juga bisa pakai yang ukuran 220 Ohm ambil di kaki positif dan ujung satunya hubungkan pada saklar on off untuk modul chargernya disini ada B positif B negatif out negatif out positif perhatikan untuk penyambungannya untuk kabel hitam ini dari negatif baterai dan negatif modul aku hubungkan pada B negatif untuk B positif aku tambahin satu kabel pendek dan kabel positif dari baterai aku hubungkan juga ke B positif kabel merah dari step up aku hubungkan pada saklar yang ada resistornya kabel dari B positif aku hubungkan pada kaki saklar satunya kabel putih dari lampu ambil yang jalur negatif hubungkan ke out negatif dan aku siapkan dua kabel pendek satu aku pasang di out negatif dan ujung satunya aku pasang di negatif lampu indikator kabel positif dari lampu HPL aku hubungkan pada saklar untuk out positif aku tambahin kabel dan ujung satunya aku hubungkan pada saklar lampu HPL untuk modul chargernya disini aku lem aku luruskan dengan lubang dari tutup ini dan saklar yang bagian kanan ini untuk step up nanti indikatornya juga akan menyala saat saklar dinyalakan dan untuk yang sebelah kiri untuk lampu center lampu HPL sekarang tinggal ditutup saja lubangnya pastikan pas dengan lubang charger dan untuk hasil akhirnya seperti ini ini bagian pinggir pinggirannya yang sisa sudah aku rapikan untuk lampu HPL saklarnya lurus dengan lampunya itu sendiri dan untuk step up nya tentu lurus dengan step up nya sendiri disini saklar pengamannya saat dinyalakan indikator akan menyala dan saklar tekan untuk pemicunya ingat selalu hati-hati untuk penggunaan alat ini karena cukup berbahaya bentuk dan ukuran yang sangat pas sekali kalian bisa menggunakan dengan jari telunjuk ataupun dengan jempol selain bisa mengeluarkan sengatan tegangan tinggi alat ini juga bisa untuk penerangan sebagai center karena sudah dilengkapi dengan lampu HPL yang cukup terang dan sekarang akan aku coba untuk fitur chargernya kalian bisa menchargernya menggunakan colokan charger pada umumnya yang aku pakai ini masih jenis mikro untuk sekarang di pasaran sudah ada yang jenis tipe C terlihat warna merah berarti masih posisi mencharger nanti jika sudah penuh akan ganti menjadi warna biru disini aku akan mencoba memfungsikannya sebagai pematik api disini sudah punya penyempur api dan bisa kalian lihat sendiri hanya sekali tekan api langsung menyala karena memang alat ini bisa difungsikan sebagai pematik api tidak hanya pada gas tapi juga terhadap BPM cuma hanya saja ini tidak aku perhatikan disini alat yang multifungsi ukurannya kecil dan mudah dibawa bisa sebagai alat jaga diri sebagai center bahkan sebagai pematik api juga bisa ingat selalu gunakan alat indengan bijak dan nantikan video-video selanjutnya hanya di suki tutorial terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih